Hari ini DPR menggelar rapat paripurna dengan sejumlah agenda, antara lain pengambilan keputusan tentang program legislasi nasional prioritas 2015-2019. Dalam rapat itu, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan membacakan surat presiden mengenai penunjukan Komjen Tito Karnavian sebagai Kapolri baru. Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengatakan mekanisme pembahasan calon Kapolri dan uji kelayakan serta kepatutan akan dilakukan melalui rapat pimpinan, kemudian rapat badan musyawarah DPR, dan dibawa ke rapat paripurna DPR. Setelah dimumkan pengajuan calon dari presiden pada rapat paripurna DPR RI, diteruskan ke Komisi 3 untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan. Uji kelayakan dan kepatutan Tito Karnavian diperkirakan berlangsung pada hari Selasa atau hari Rabu besok. Proses di DPR RI terkait calon Kapolri diharapkan sebelum atau selesai sebelum masa reses DPR RI yang ditandai dengan sidang paripurna pada tanggal 28 Juni yang akan datang.